Halo gitu kalau balik lagi bersama aku di maut perhadi channel nah kali ini saya berkesempatan mendatangi museum Sultan Mahmud Badaruddin dua yang berada di benteng kota besar Kota Palemba penasaran dan konten saya kali ini ikutin terus ya video saya jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati lokasi awal tempat musim ini berada pada awalnya adalah keraton Kutulam nah keraton kesultanan paling darussalam ini dikenal oleh Sultan Mahmud Badaruddin satu pada tahun 1737 setelah kekalahan dari Kelanda pada perang tahun 1821 latin tersebut dihancurkan diatasnya dibangun rumah dinas belanda yang yang pembangunannya dimulai pada tahun 1823 dan selesai pada tahun 1825 dalam rangka memperkaya interpretasi terkait sejarah dan kebudayaan Kota Palembang mendorong partisipasi kolaborasi dan untuk inovasi publik dalam pemanfaatan dan pengembangan sumber daya sejarah dan kebudayaan di Kota sebagai kota yang tumbuh dan berkembang di sekitar sungai-sungai Sultan membagi tata kota Palembang berdasarkan ruang airnya oleh orang Palembang dan Arab yang tinggal di daerah dengan rumah panggung dari kayu yang menghadap ke sungai Musi dalam sistem kampung yang dikenal dengan istilah gugu nah sementara itu di atas air mengapung rumah-rumah rakyat tepat tinggal orang Tiongkhoa dan orang-orang asing lainnya agar tidak hanya dan terbawa arus rumah diikat pada sebuah penambat saat air sungai pasang nah saat air pasang rumah-rumah rakyat tersebut akan ikut rapung sehingga tidak kebanjiran bila ingin pindah ke tempat lainnya nah bila mereka ingin pindah tempat lainnya mereka tinggal mencabut yang rakyat yang ada pada rumah tersebut mereka bisa pindah bersama rumah tersebut tanpa mengalami kesulitan nah rumah rakyat lain sebagai tempat menggang juga merupakan area tempat berdagang toko gudang bahkan pusat kerajinan sepanjang tepian sungai Musi air menjadi jalur utama yang menghubungkan aktivitas antara masyarakat di tiap muka rumahnya baik rumah panggung maupun rakit dibuatlah suatu bangunan berbentuk remaga dari kayu dengan tangga tempat lambatkan perahu merupakan alat transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat Kota Palemang pada masa itu dikarenakan akses sungai sebagai jalur utama transportasi yang ada di Kota Palemang musik 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 kota Palemang sendiri tahulunya terkenal sebagai kota yang memiliki anak sungai terbanyak di Indonesia dan seiring berjalannya waktu anak sungai anak sungai yang ada di Kota Palemang ini ditimbun dan dijadikan jalan contohnya adalah salah satu jalan Jendrak Sudirman yang dahulunya adalah anak sungai yang dulu namanya adalah sungai Tengkuru musik yang sempat dijadikan oleh Belanda sebagai Wolfford Kota yang sekarang menjadi bagian dari jalan Jendrak Sudirman musik 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 Yang berkembang di kota Palembang Sehingga berdiri sebuah kerajaan Islam Kesultanan Palembang Yang disebut Kesultanan Palembang Darussaram Kesultanan Palembang Darussalam sendiri berdiri sejak abad ke-15 Nah dari situ berdirinya kerajaan Palembang Karenakan hapluknya kerajaan Majapahit pada tahun 1375 Masih Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam sendiri meliputi kehancuran keratan Kutugawang Membuat pengusaha Palembang selanjutnya yaitu Gimas Hindi membangun keratan baru di daerah peringin jagung Dan mengubah bentuk pemerintahan menjadi Kesultanan Terangkat dari puing-puing kehancuran Gimas Hindi berusaha bangkit dan membangun kembali Kesultanan Palembang pada tahun 1675 Dia mengangkat dirinya sebagai penguasa Palembang Darussalam Dengan menggelar Sultan Abdur Rahman Dengan pemakaian gelar Sultan ini Kesultanan Palembang Darussalam secara ekspilitis Menunjukkan keinginan untuk melepaskan diri Dari bayang-bayang keterikatan ideologi maupun politik Dengan kerajaan Mataram di Jawa Pada periode pemerintahan Sultan Muhammad Darussalam I Pada tahun 1724 sampai 1757 Keratung Kesultanan di pindahkan ke Kutu Tengkurup Atau dikenal juga sebagai Keratung Kutu Lalu Yang saat ini menjadi Museum Sultan Muhammad Darussalam II Nah, Kutu Tengkurup I Dikenal sebagai tokoh pembangunan modern Palembang Semasa pemerintahannya Yang membangun banyak infrastruktur Kutu Palembang seperti Makan, Kendang, Masjid Agung, dan Gengang Kadal Yang juga turut memperkarsai Membangun keratung Kutu Kesat Yang nantinya dilanjutkan oleh cucunya Sultan Mahluk Madarudin Saat Sultan Mahluk Madarudin Pada tahun 1776 sampai 1803 Naik tahta Pusat pemerintahan dipindahkan ke Peratung Kutu Besak Di daerah Hulu Semua emosi Peratung Kutu Besak adalah Istana Kesultanan Palembang Darussalam yang terbesar Dan masih berdiri hingga sekarang Yang kita kenal sebagai Benteng Kutu Besak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!